Ini kami mohon Pak nanti keluarga besar PGI, Bapak-Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini ada juga Bapak-Ibu ini yang agak miris, ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam, makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak-Ibu, jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak-Ibu ya, ya saya tidak mundur, justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein saja. Sebenarnya kembali bersama saya di channel ini, pada kali ini kita akan menyaksikan pidato Wabres, yaitu Gibran Raka Bumingerat. Di dalam pidatonya ia tidak segan-segan untuk sikap habis perbuatan intoleran, perbuatan-perbuatan para umum yang suka mengusir, memubarkan ibadah agama lain. Ia mengatakan di dalam pemerintahannya akan ditindak secara tegas mengatasi sampai ke akar-akarnya orang-orang yang otaknya adalah otak intoleran di bangsa ini. Oleh sebab itu, saudara, supaya saudara dan saya tidak kesalah menerjemahkan videonya, yuk kusim video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal-gagal paham. Inilah dia, video yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Bapak-Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga, tidak, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa dadah-dadah, jadi tidak sopan kalau, mohon maaf tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak-Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur saja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Baik Bapak-Ibu, sehat semua ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Pendeta Jeki. Mohon maaf, ini saya bacakan nama lengkapnya. Bapak Pendeta Jeki Manu Putih yang sudah terpilih secara aklamasi. Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak-Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini mungkin saya tampilkan sebentar, yang ada di layar bisa ditampilkan. Ini mungkin Bapak-Ibu tahulah sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo, mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua siu. Tapi enggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes, padahal sebelum wali kota-wali kota sebelumnya enggak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok antek-antek Cina. Ini sebagian selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak-Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam. Makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasrani. Ini sekolahnya langsung saya tutup. Dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya. Nah ini sama juga Bapak-Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak-Ibu ya, ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke Panitianya, Panitia Imlek, Panitia Natal, tahun depan digedein saja. Terus? Nah ini puncaknya adalah Solo waktu itu masuk ke sebagai kota toleran nomor 9. Lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor 4. Jadi ini kerja keras seluruh warga, dukungan dari semua tokoh-tokoh agama, Kiai, Romo-Romo, pendeta, semua. Ini gotong-royong ya biar image-nya Solo ini tidak seram seperti dulu. Jadi intinya di sini dibutuhkan dialog, dialog yang damai, dorongan-dorongan dari semua tokoh agama, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, ini semuanya gotong-royong agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ini tadi coba lihat, oh ini tadi, ini fotonya adalah waktu saya membuat event ogoh-ogoh festival Bali. Jadi tiap kali ada festival-festival kebudayaan, festival agama, itu saya selalu ngajak anak saya, biar dari kecil itu tahu yang namanya toleransi itu seperti apa. Jadi dari kecil saya terapkan seperti itu biar dia tahu. Ya meskipun sepulang dari sini banyak yang membuli, itu kok Gibran malah ikut festival ogoh-ogoh sama anaknya, banyak yang mencipir. Tapi saya tetap lurus, saya ingin memfasilitasi acara-acara, acara-acara agama, acara-acara kebudayaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja. Selanjutnya apa ya? Ada lagi enggak ya? Oh sudah. Intinya itu Bapak-Ibu, terima kasih sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini saya harusnya datang pas pembukaan, tapi pada waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan ke saya. Dan mohon maaf, saya baru sempat ke sini di acara penutupan ini. Sehat selalu Bapak-Ibu semua. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo, semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak-Ibu, saya titip agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Sekali lagi Bapak Pendeta, terima kasih, selamat, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak B.J. Gubernur dan juga teman saya, anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Andi Amar Sulaiman, yang dari tahun lalu juga mendampingi saya di Makassar, Toraja, Pak B.J. Bupati, semua Forkopimda yang hadir, terima kasih sekali. Sehat-sehat semua Bapak-Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu lah teman-teman video pidato Gibran Raka Bungir Raka yang sangat luar biasa secara menggelegar dan saya melihat di dalam pidatonya ia memperantes habis para intoleran yang ada di bangsa ini yang selama ini merajalilah dimana-mana mereka membuarkan, mengusir ibadah agama lain, terutama rumah ibadah umat Kristiani. Nah teman-teman, di dalam pidatonya juga ia bercerita tentang apa yang dia buat selama ia menjabat sebagai wali kota Solo. Yang saya tangkap di dalam pidato Gibran Raka Bungir Raka yang pertama, Gibran memperlakukan semua agama sama. Terlihat dalam hari-hari besar agama tertentu, beliau menghiasi kota Solo dengan ornamen-ornamen terkait dengan hari agama tertentu. Misalnya ornamen natal, ornamen-ornamen imlek, dan hari-hari besar agama lainnya. Jadi semua hari-hari besar agama Gibran menghormati semua agama dengan membuat hiasan ornamen-ornamen terkait dengan agama tertentu. Nah teman-teman, sehingga kota Solo menjadi kota toleran. Dimana pada tahun pertama, kota Solo menduduki peringkat ke-9. Selanjutnya, kota Solo menduduki peringkat ke-4 kota toleran. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian Gibran, dia segan-segan memberantas para intoleran ketika ada yang protes. Terkait dengan ornamen-ornamen yang dia hiasi. Sekota Solo, dia mengatakan, dia tidak pernah mundur kepada orang-orang ketika ada yang protes terkait dengan ornamen-ornamen yang dia pasang di kota Solo. Nah teman-teman, inilah seorang pemimpin yang muda yang sangat luar biasa, saudara. Dia tidak pernah mundur dan takut kepada segelintir orang yang mau mengecah belah antara umat beragama Gibran, sikat, habis, dan terus melawan. Nah, ini dia. Tidak diumakamikan oleh segelintir orang Gibran harus melakukan perlawanan. Keren sekali. Itu yang kedua, yang ketiga. Pada waktu ada kasus, dimana ada siswa yang merusak makam ornamen Kristen di kota Solo. Gibran langsung tutup sekolahnya dan sekolah itu, ia membekali para guru dan siswa di sana. Wow, ini keren sekali, saudara. Ini keren. Saya melihat, dimana aksi dan tindakan Gibran dalam menengani kasus tersebut di sisi lain. Gibran memperlihatkan keadilan dan di sisi lain ada kasih. Jadi di sini, apa yang dilakukan Gibran? Kasih dan keadilan berjalan bersama. Di sisi lain, Mas Gibran memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Terkait dengan ornamen yang ada di makam Kristen di sana. Di sisi lain, Gibran mengasihi dengan melakukan pembekanan terhadap para guru-guru siswa. Dimana sekolah tersebut, siswanya melakukan kasus. Itu yang ketiga. Yang keempat, harapan kita selama pemerintahan Prabowo Gibran. Dimana mereka memerintah lima tahun kemudian. Kiranya Indonesia ini damai dan sejahtera tanpa ada intoleransi antara umat beragama. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Mas Gibran yang sungguh luar biasa pencurahan yang terkait dengan pengalaman-pengalaman pelayangannya di kota Solo. Sungguh memberkati kami umat Kristiani khususnya. Dan doa kami, kiranya Yesus Kristus yang memberkati pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin bangsa ini. Lima tahun yang akan datang. Kiranya hikmah daripada Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa melengkupi, menaungi dan diberikan kecerahan di dalam. Mengambil keputusan-keputusan sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kehendak Tuhan dan keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan berdapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya, berkomentar di kolom komentar dan kiranya komentar, saudara. Komentar yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sya Allah.